Intro Sementara itu dari data terakhir jumlah penumpang kapal yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Indragiri Hilir yang diperoleh dari jasa rarja diketahui berjumlah 81 orang 5 dari 81 orang yang berada di atas kapal merupakan awak kapal Pencarian korban atas insiden kecelakaan laut yang dialami kapal cepat feri SB Evelin Kaliska tujuan Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kecelakaan terbalik di Prairan Gunung Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir telah berakhir dan final Berdasarkan data yang diperoleh dari posko penanganan korban kecelakaan SB Evelin Kaliska melalui jasa rarja Riau diketahui di kapal cepat feri SB Evelin Kaliska tujuan Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kecelakaan mengangkut sebanyak 81 orang di dalamnya Kepala bagian administrasi jasa rarja Riau Robinson Alphabet mengatakan 81 orang yang berada di atas kapal terdiri dari 76 penumpang dan 5 awak kapal Dari 76 penumpang tersebut, 64 orang selamat dan 12 orang meninggal dunia Boleh tahu Pak, update terkini Pak untuk jumlah penumpang speed yang mengalami kecelakaan itu berapa Pak? Kalau dari data tim reaksi cepat ya, PPT di Kabupaten Indragiri yang kita dapetin nih informasinya bahwa waktu update-nya jam 10 nih jam 10 E.B. tanggal 29 Apir 2023 untuk jumlah korban meninggal dunia 12 orang yang untuk yang selamat 69 orang jadi totalnya semuanya 81 ya? berarti 81 penumpang kapal itu ya Pak ya? seluruh penumpang selamat saat ini ada yang sudah kembali ke rumah dan sebagian ada yang masih dirawat di rumah sakit sementara untuk korban meninggal, beberapa di antaranya sudah diserahkan ke pihak keluarga Ahad Layla Isnin, melaporkan